Terima kasih. 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 masyarakat Insya Allah kita jalan terus. Sawah gimana bang? Sawah masih becek sekarang. Belum panen bang ya? Belum, belum panen. Tanaman apa aja bang? Ada banyak lapanya, ada padi, ada kangkung ya kan, pokoknya macam-macam banyak disana, nanti saya undang semuanya, tapi satu orang aja ya. Yang ada semua 30 hektare, yang baru kebeli 2 hektare. Kenapa milih petani gitu bang sekarang? Apakah karena pandemi itu ya? Bukan, karena kita harus kembali lagi ke alam, lebih sehat. Pak Adi, kenapa memilih menggait adisi? Saya bukan memilih, beliau sendiri yang berkehinat untuk sama-sama ya, berbarengan. Kebetulan beliau juga sering ada di wilayah kekembangan, beberapa kegiatan juga beliau sering gabung. Vaksinasi yang awal dulu, sunatan dan lain sebagainya, beliau sering gabung dengan kita. Karena memang ini bagian daripada hidup bertatanggal. Karena memang di lingkungan ini, kebetulan ya Pak Majis gabung sama kita mensupport. Saya nggak ngajak beliau yang... Kita punya tanggung jawab, karena saya orang asli Seripi, Jakarta Barat gitu. Orang jauh aja, kita bantu kenapa yang dekat nggak. Intinya, ya dari wilayah saya, ya itu saudara saya semua. Kita kepengen semuanya sehat. Jangan berpikiran, oh ada ajis gitu kan. Bukan apa. Ya saya emang sendiri, datang sendiri apa sendiri. Intinya, kita semuanya kepengen, ayo satu yuk. Gitu. Tapi nggak takut disuntik nggak sih Bang Ajis? Oh enggak dong. Tapi nggak dikut. Bang Ajis Umar. Bang Ajis Umar. Bang Ajis Umar. Sebagai tuan rumah. Tapi hari ini mau disuntik vaksin nggak boster hari ini? Saya harus satu bulan, mas. Oh, satu bulan lagi. Ada jaraknya ya? Ada jaraknya. Bang Ajis Umar. Bagaimana bang Ajis? Sebagai tuan rumah. Ya kami ucapkan terima kasih. Ya spesial utarnya kepada pihak kepolisian ya. Dalam hal ini Borek Metro Jakarta Barat. Yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat masa pandemi ini. Dan tentunya ini menjawab keraguan masyarakat. Bahwasanya kita masih bisa beraktifitas secara normal. Asalkan kita menggunakan masker. Menjaga penuh kesehatan dengan baik. Dan ini dimuktikan oleh Bapak Makores. Hadir bersama anggotanya. Untuk mengajak masyarakat yang berbelanja. Yang kuliner untuk vaksin bersama. Ini luar biasa. Apalagi kami atas nama masyarakat mengucapkan. Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Makores. Yang terwajar Jakarta Barat. Atas kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Jakarta Barat. Kita doakan semoga beliau bersama personilnya. Mendapatkan kebaikan dan kekerjaan selama. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pak Adi dan Bang Ajis mungkin ajakan buat masyarakat dong. Impauan. Ya pada prinsipnya seperti saya sampaikan di awal. Bahwa ayo kita sama-sama melewati masa-masa ini dengan baik. Tidak perlu panik. Kita jalankan kehidupan seperti biasa. Yang penting sama-sama kita ketahui bersama. Bahwa kita harus punya double cover. Cover pertama adalah masker. Cover yang kedua adalah vaksin. Kalau itu bisa kita lewati bersama. Insya Allah kita bisa lewati ini dengan baik juga. Sehingga kita berharap masyarakat tetap bisa produktif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.